Direktorat Reserse Narkoba Poldariau musnahkan barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 82,94 kg senilai puluhan miliar rupiah. Dari hasil pengungkapan, polisi amankan 23 tersangka pengedar narkotika jaringan internasional. Barang bukti sabu sebanyak 82,94 tersebut disita dari 23 orang tersangka pengedar narkotika jaringan internasional. Para tersangka ditangkap oleh anggota di Tres Narkoba Poldariau di tempat lokasi yang berbeda, yakni di Dumai, Pekan Baru, Rokan Hilir, dan Bengkalis. Barang haram senilai puluhan miliar rupiah yang diamankan dari para tersangka berasal dari Malaysia dan masuk ke Riau melalui perairan laut Dumai dan Bengkalis. Rencananya sabu yang dibungkus dalam kemasan teh Cina itu akan diedarkan di Riau, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Peredaran narkotika itu juga melibatkan narapidana lapas Bengkalis Riau, berinisial ILH. Sebagian para tersangka ditugaskan oleh Napi Bengkalis tersebut sebagai kurir darat dan kurir laut. Sementara puluhan kilogram sabu hasil tangkapan selama Januari 2022 dimusnahkan di halaman Mapoldariau, Jalan Patimura, Pekan Baru. Pemusnahan dilakukan dengan cara pembakaran dengan menggunakan alat insinerator dan dilarutkan ke dalam air. Dalam memutus mata rantai peredaran narkotika di wilayah hukum Provinsi Riau, polisi akan terus mengusutnya sampai ke akar-akarnya hingga ke proses hukum. Taksif Hidum langsung mengajak jaksanya yang menangani kes ini untuk bergerak cepat. Karena kita tidak ingin main-main. Bukan hanya pengungkapan yang sangat keras kita akan lakukan. Tetapi dua proses hukum di kejaksaan dan pengadilan pun akan sangat keras. Dan akan ada hukuman maksimal bagi para orang yang mencoba menurutkan negara ini. Para tersangka terancam dengan Pasal 112 dan Pasal 114 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Dari Pekan Baru Riau, Indra Yusrizal, Ainews, melaporkan.